Sejak pagi, umat Tionghoa terus berdatangan ke Kelenteng Petak 9 Jakarta untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Antusiasme umat cukup tinggi terlihat dari antrean umat untuk masuk dan berdoa di Kelenteng. Pihak pengelola Kelenteng Petak 9 memperlakukan prokes guna mencegah penularan COVID-19. Di antaranya, membatasi umat untuk melaksanakan ibadah, yakni hanya 25 persen atau sekitar 50 orang saja. Pengelola Kelenteng Petak 9 juga mengajak warga Tionghoa yang merayakan Imlek untuk berhatiin dan menolong sesama di masa pandemi COVID-19. Saya sampaikan kepada teman-teman yang merayakan Imlek, kita harus merayakan Imlek dengan sederhana. Dan kita harus bangun ke setiap kawanan sosial karena COVID-19 ini mengakibatkan banyak saudara-saudara kita di PHK. Oleh sebab itu, selain bagi-bagi angpau, coba melakukan kepedulian sosial dengan membagi-bagi sembako dan merasakan empati, simpati kepada saudara-saudara kita yang terdampak ini. Pelaksanaan ibadah juga tetap dijaga oleh petugas gabungan setempat, baik TNI, PORI, dan juga Satpol PP. Makna Imlek tahun ini adalah tahun kerbau logam, yang berarti harus tetap bekerja keras walaupun pandemi belum berakhir.